selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati apakah Al-Quran itu atau kitab suci itu diciptakan atau abadi gitu apakah dia kodim atau hadis gitu dan perbincangan-perbincangan yang lain misalnya dosa besar gitu apakah orang yang berdosa besar di dalam Islam itu wajib dibunuh atau dia sudah pasti masuk neraka atau dia tetap Islam dan belum tentu masuk neraka perbincangan-perbincangan dalam agama semacam ini inilah yang dibincangkan dalam persoan teologi nah teologi sebetulnya di dalam Islam punya banyak nama gitu jadi pertama sebutan bagi teologi seringkali banyak banyak kata gitu ada ada yang menyebutnya sebagai ilmu tawhid gitu ada yang menyebutnya sebagai al-qaid iman ilmu al-qaid al-qaid itu kayak semacam credo keyakinan gitu ada yang menyebutnya sebagai usuludin usuludin kan artinya al-usul usul itu artinya dasar ad-din jadi usuludin dasar agama gitu jadi tawhid itu apa teologi itu juga seringkali disebut sebagai ilmu usuludin ada yang lain kadang teologi juga disebut sebagai ilmu uluhiyat ada juga yang menyebutnya sebagai ilmu hakikat nah sebetulnya secara umum memang peneman-peneman itu bisa masuk dan mereka sebetulnya punya pembahasan dalam lingkup yang sama gitu yakni teologi nah karena kita fokus ke dalam Islam maka kita bisa menyebutnya sebagai teologi Islam tapi teman-teman bisa menonton video yang lain yang bahas video saya yang lain soal teologi Islam nah sebetulnya di dalam teologi orang-orang yang ahli dalam bidang ini disebut sebagai teolog tapi kalau dalam Islam disebut sebagai mutakalimin asalnya kenapa mutakalimin sebetulnya salah satu nama yang belum saya sebutkan tadi salah satu nama salah satu salah satu nama yang sering dinisbahkan kepada ilmu teologi adalah kalam ilmu kalam di dalam bahasa Arab kalam itu artinya kata jadi kata-kata jika yang dimaksud kalam disini adalah perkataan Tuhan maka teologi itu adalah ilmu kalam karena membahas tentang firman-firman Tuhan atau perkataan-perkataan Tuhan di dalam kitab suci tetapi jika kalam yang dimaksud disini adalah perkataan manusia maka teologi bisa disebut sebagai ilmu kalam karena sejak dahulu atau selama perjalanan agama Islam terdapat persilat lidahan gitu jadi kayak ada semacam diskursus yang sengit antara orang-orang para ahli agama menafsirkan perkataan Tuhan jadi kita bisa memaknainya sebagai perdebatan perkataan manusia yang punya keahlian di bidang tafsir terhadap agama jadi yang dimaksud sebagai ilmu kalam sebagai perkataan manusia adalah bahwa sebetulnya dalam sejarah Islam banyak sekali manusia atau banyak sekali aliran-aliran dan di setiap aliran itu ada manusia-manusia yang kemudian mendemonstrasikan perkataannya apa yang dimaksud dengan hal-hal di dalam agama misalnya seperti itu yang saya maksud dengan pengertian seperti itu baik kalam yang berarti perkataan Tuhan maupun kalam dalam arti perkataan manusia teologi di dalam Islam bisa disebut sebagai ilmu kalam itulah alasan mengapa seringkali teologi dalam Islam itu disebut sebagai ilmu kalam gitu sekarang pertanyaannya apa tujuan kita belajar teologi sebetulnya tujuan kita belajar teologi itu adalah untuk mengokohkan iman kita jadi tujuannya saya pribadi sebagai orang sebagai mahasiswa filsafat agama atau dalam dalam rasa yang lain ilmu akidah atau ilmu teologi gitu saya merasa bahwa dengan belajar teologi membuat saya punya pengetahuan mendasar soal agama dengan belajar teologi secara mendalam dengan belajar teologi saya seperti mempelajari agama dengan cara yang berbeda yakni dengan cara yang lebih mendalam sampai ke akar-akarnya gitu jadi dengan begitu dengan dengan hal seperti itu saya menyimpulkan bahwa dengan belajar teologi kita bisa tiba pada semacam satu titik dimana bisa dikatakan sebagai keimanan yang kokoh sehingga kita tidak lagi mudah terombang ambing terhadap segala hal di luar kita gitu yang sebetulnya reme-teme dan kita tidak lagi mudah terombang ambing berbeda halnya dengan tidak belajar teologi tapi pertanyaannya sekarang apakah dalam tradisi pembelajaran kita di dalam agama islam itu apakah ilmu kalam ini sudah atau teologi ini sudah mulai dikenal setelah saya mengamati gitu setelah saya masuk di filsafat agama dan belajar teologi islam saya akhirnya berpikir sepertinya di dalam ajaran islam sebetulnya atau di dalam pendidikan islam kita di dalam pendidikan sekolah gitu sebetulnya yang kita pelajari itu kita tahu pasti ilmu tawhid ilmu tawhid itu seringkali perbedaan antara ilmu tawhid ya ini sebenarnya penting perbedaan antara ilmu tawhid dengan teologi islam ilmu tawhid di sekolah seringkali membahas satu hal saja jadi kayak semacam keesahan Tuhan tetapi dibahas satu aliran saja umumnya di dalam di Indonesia pembahasan tentang ilmu tawhid itu lebih pada satu aliran saja yakni aliran seperti imam syafi'i atau mayoritasnya alusuna wal jemaah padahal sebetulnya di dalam teologi islam itu hanya satu aliran di dalam teologi islam kita bisa belajar banyak hal jadi kita bisa belajar teologi atau dalam arti tawhid yang sifatnya tradisional ada juga tawhid yang sifatnya liberal ada juga tawhid yang sifatnya liberal tradisional jadi dalam tanda kutip bahwa ilmu tawhid yang kita pelajari di sekolah di sekolah itu sebetulnya masih mengikuti satu aliran tertentu atau aliran mayoritas dalam sebuah komunitas masyarakat kita sedangkan teologi islam kita belajar banyak sekali aliran itu kita belajar soal teologi yang sifatnya liberal tradisional teologi yang percaya bahwa manusia itu bebas teologi yang percaya bahwa manusia itu ditentukan oleh Tuhan jadi semacam itu itu perbedaan tawhid di dalam sekolah-sekolah kita atau di dalam pendidikan sekolah secara umum dibanding ilmu tawhid yang kita pelajari atau ilmu teologi yang kita pelajari di kampus gitu nah mungkin itu dulu perbeda di video kita kali ini yakni apa itu teologi sebenarnya teologi secara simpelnya seperti itu untuk menyimak seperti apa titik temu teologi teologi dan filsafat dan yang lain pemasan-pemasan sementara teologi dan filsafat jangan lupa subscribe teman-teman kita akan mengupload video yang lain juga seperti apa latar belakang atau seperti apa aliran-aliran islam aliran-aliran kalam dalam islam kita akan membahas itu juga di video selanjutnya jadi tetap stay terus di kanal youtube ini terima kasih sudah nonton salam kenal bye